Pemirsa kita akan masukin informasi mengenai market highlight di pagi hari ini PT. Jasa Marga TBK dengan kode saham Biasa MR Suntik Anak Usaha PT. Jasa Marga Total Operator atau JMTO 13,42 miliar rupiah Kemudian ada informasi mengenai Adi Karya dengan kode saham Adi yang punya utang obligasi senilai 289 miliar jatuh tempo di bulan November Dari agenda ekonomi, pemirsa dari Asia, Jepang libur Kemudian ada data soal penjualan mobil Indonesia secara year-on-year Ada transaksi berjalan di Malaysia dan juga ada data soal PDB di Singapura secara year-on-year Kemudian ada data soal pertumbuhan utang kumulatif di China secara year-on-year Dari Amerika Serikat ada data soal posisi cadangan di Federal Reserve Kemudian juga ada indeks harga produsen inti di Amerika Serikat month-to-month di bulan Juli Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati diantaranya adalah Sochi yang menggelar Eropest Sementara East menggelar Cum Dividend Tonight Bursa Asia di pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan Oke untuk Nikkei dibuka menguat Sementara itu untuk STI Singapura dibuka melemah 0,31% Untuk Kospi Korea dan juga Hang Seng ini dibuka menguat Ya pemirsa untuk membahas tema yang menarik terkait dengan invasi Amerika Serikat Bagaimana data terbaru dari Amerika Serikatnya mengenai inflasi dapat membuat The Fed cukup jaman untuk melambatkan ataupun mungkin menahan sedikit gas Untuk terus menaikkan tingkat soku bungacuannya Sudah bergabung bersama kami melalui video conference Ada Mas Andika Cipta Labora beliau adalah analis dari PT Karakahita Solvera Selamat pagi Mas Andika Halo selamat pagi Mas Baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus Sebenarnya data inflasi dari Amerika Serikat Kalau boleh dibilang ini memang agak slowdown Bisa dikatakan demikian Dan sejaman ini kemudian dapat mungkin bisa menjadikan pertimbangan Untuk The Fed sendiri untuk sedikit slowdown lah ya Untuk tidak menaikkan suku bungacuan di keputusan berikutnya Di FOMC berikutnya Oke Mas terima kasih Ya memang kalau kita perhatikan ya Mas Data inflasi Amerika Serikat sudah rilis ya Dan memang kalau secara month of month Dari bulan Mei Juni ke bulan Juli 2023 ini terlihat naik ya Mas Tipis 0,2% dari 3% ke 3,2% Namun ini memang masih dibawa ekspektasi para analis atau pasar Yang memang menargetkan bahwa inflasi Juli 2023 itu di level 3,3% Kalau kita lihat memang inflasi AS sendiri Jadi target dari The Fed masih di level 2% ya Jadi memang masih di atas dan belum tercapai target levelnya Ini mengindikasikan bahwa masih akan adanya ruang untuk kenaikan suku bunga ya Mas Di kuartal 3 tahun ini Dan memang pada bulan lalu itu suku bunga The Fed juga naik ya di 5,5% dari 5,25% Oke artinya inflasi Amerika Serikat ini meningkat secara moderat sepanjang Juli Karena memang biaya barang termasuk kendaraan bermotor bekas yang menurun Dan juga IHK yang naik 3,2% dalam 12 bulan hingga Juli di bawah ekspektasi 3,3% Dan nampaknya ini masih akan terus membuat The Fed menaikkan tingkat suku bunga cuannya ya Mas Andika ya Lalu apa implikasinya terhadap bursa global kemudian juga regional dan juga dalam negeri? Oke Mas Kalau kita perhatikan ya Suku bunga The Fed ini dan inflasi memang menjadi perhatian market global ya Karena kita ketahui bahwa Amerika memang memegang peranan penting dalam ekonomi dunia Jadi kebijakan The Fed sangat berpengaruh Kalau kita lihat ya Mas Untuk dampaknya ke market global ini akan sangat berpengaruh ya Kalau misalnya The Fed dia lebih slow Dia menurunkan suku bunga Maka akan diikuti oleh seluruh bank di dunia ya Bank global gitu Bank seperti BI di Indonesia atau Eropa Central Bank di Eropa Nah kalau kita lihat Mas Nampaknya ini sudah menjadi akhir ya untuk kenaikan suku bunga Ya walaupun masih ada ruang sedikit lagi Karena memang tingkat inflasi juga Walaupun naik pada bulan ini Dia itu sudah turun dari 6,4% di Januari 2023 sampai sekarang 3,2% Jadi ini memang sudah di akhir-akhir ya Untuk kenaikan suku bunga Dan nantinya kalau suku bunga turun Akan menjadi sentimen positif untuk pergerakan indeks global Baik, dari data inflasi ini sebetulnya ada concern dari investor nggak Soal indikasi ataupun prospek terkait dengan kondisi ekonomi dari Amerika Serikat sendiri Mas Sandika Oke, kalau memang kita lihat ya Mas Untuk ekonomi global sendiri Memperhatikan perekonomian Amerika Serikat sih Lebih ke sudah mulai membaik ya Karena inflasi sudah turun Jadi memang pasca pandemi COVID Yang dikhawatirkan juga Akan terjadinya resesi Karena suku bunga yang terus naik Mulai meredah nih Mas Karena memang data-data yang dirilis ya Dari Januari itu menunjukkan inflasi Tingkat inflasi sudah slow Dan memang harusnya Ini sudah membuat Para ekonom dunia Optimis bahwa di kuartal 4 ya Untuk The Fed sendiri mulai menaikkan Menurunkan suku bunga Mas Seperti itu Baik, oke Semakin malah ini perbincangan kita Kita akan lanjutkan Usaha jeda berikut ini Mas Sandika dan Pak Bersata Tentang bersama kami Usaha jeda kami akan segera kembali Terima kasih Anda masih bergambung bersama kami Dan saya masih berbincang bersama Mas Sandika Cipta Labora Analis dari PT Kanaka Hita Solvera Sebelum saya lanjutkan perbincangan Kita ke saham-saham pilihan Yang pagi hari ini direkomendasikan oleh Mas Sandika Di antaranya adalah ada SMA Dengan rekomendasi buy Dengan resistance 162 support di 149 Kemudian juga EMTK Dengan rekomendasi buy on breakout Resistance di 645 Dan support di 605 GJTL buy on breakout 940 Support di 895 Kemudian ada PNLF buy on weakness Dengan support di 286 Dan resistance di 318 Oke kita ke SCMA Dan juga kita akan membahas Sampilan kali ini dari Anda Mas Sandika Apa yang menarik dari SCMA? Oke Mas Kalau secara teknikal Memang SCMA ini selama 2 hari perdagangan terakhir ini Mengalami penguatan yang signifikan ya Disertai juga Kalau secara teknikal Adanya tekanan pembelian Lalu juga kemarin itu Untuk SCMA sendiri Break nih Mas Dari resistance di level 149 Dan memang Nantinya itu Ada Gap ya Terdekat Ini di 154 Yang sudah tertutup Dan harusnya Untuk SCMA sendiri Berpeluang nih Mas Melanjutkan penguatan Ke level 158 Sampai 161 Untuk jangka pendeknya Untuk trading jangka pendek Oke Baik Secara bulanan ini sudah melemas 10,53% Tapi secara mingguan ini sudah naik 8,51% Artinya ini sedang ada Di trend penguatannya Untuk SCMA Kalau pun masuk Belum telat Untuk bisa masuk ke SCMA Mas Sandika Belum Mas Karena Pada perdagangan kemarin Baru Terkonfirmasi ya Dia secara teknikal Break resisten Di level 149 Disertai Adanya Petingkatan Volume pembelian Yang cukup besar Pada perdagangan kemarin Mas Oke Baik Dan kalau kita lihat Dari Jaraknya sendiri Cukup pendek Ini direkomendasikan Untuk main jangka pendek saja Mas Andika Betul Mas Kita Memanfaatkan ya Untuk trading jangka pendek Terlebih dahulu Baik Baik Secara Sektoral gitu ya Saham-saham berbasis Media lah Kalau dibandingkan dengan Pirsnya SCMA Gimana tuh Mas Masih dikategorikan Murah ya Oke Memang Saham media Sempat anjlok ya Karena Rilis laporan keuangan Yang tidak sesuai dengan Ekspektasi pasar Seperti itu Namun Kalau kita lihat Untuk SCMA sendiri Ada sentimen positif ya Pada pekan ini Karena Liga terbesar Sepak bola di dunia Liga Inggris Itu kembali dimulai Setelah libur dua bulanan Seperti itu Dan memang SCMA sendiri Menjadi itu ya Pemegang lisensi Untuk Liga Inggris Melalui Video.com ya Anak perusahaannya Ini menjadi sentimen positif Karena nantinya Akan ada peningkatan Permintaan Seperti itu ya Untuk pengaktifannya Kalau secara fundamental Memang Kalau kita Bandingkan ya SCMA Valuasi Mahal Seperti itu Akan tetapi Kalau kita lihat Prospeknya memang Masih baik mas Kalau kita lihat Di compare dengan Emiten media MNCN Untuk SCMA Masih Terbilang mahal mas Baik Kita dari Valuasi PR ya Baik Rekomendasinya adalah Buy Strong buy Untuk bisa masuk Tapi kemudian Untuk termen investasi Di jangka pendek saja Ataupun trading Kemudian Dari SCMA Ke Emtec 605 Untuk Supportnya Dan resistensi Di 645 Seperti apa Analisisnya Untuk Emtec Mas Adika Oke sama mas Ini Induknya SCMA ya Memang Kalau saya perhatikan Bahwa Emtec ini Dengan SCMA Kalau bergerak naik Sering beriringan Seperti itu Nah kalau kita lihat Memang Untuk Emtec sendiri Pada 2 hari perdagangan ini Sudah ada mulai Tekanan pembelian Lalu juga Terdekatnya Akan Menguji resisten Di level 645 Kalau dia Break dari level tersebut Maka SCMA sendiri Akan berpeluang naik Dan melanjutkan Penguatan Dia Akan Terdekatnya Ke level Sekitar 670 680 Untuk trading Jangka pendek Dan sampai minggu depan Nampaknya Akan ke 710 Sampai 730 Oke Baik Level terakhir Ada di 635 Tunggu Pelemahan berikutnya Anda merekomendasikan Untuk level support Ataupun level masuk Di Emtec sendiri Adalah di level 605 ya Itu support Itu support mas Kalau kita Masuknya itu Kalau Emtec Break out Dari resisten Di level 645 Oke Baik Ya Kalau kita lihat Sam-sam berbasis media Memasuki tahun politik Gimana tuh mas Sandika Biasanya kan Apa Ada excitement Tersendiri lah Dari investor Ketika Memasuki tahun politik Dan juga melihat Dari sektor-sektor Berbasis media Oke Kalau secara histori Memang Datangnya tahun politik Itu menjadi sentimen Positif nih mas Untuk Emtec media ya Karena pastinya Nantinya Apalagi pas pada Tanggal-tanggal Masa kampannya Tuntuk Partai politik Juga Mengiklankan ya Di televisi Untuk Memang menjangkau Masyarakat-masyarakat Yang masih di pedesaan Yang masih di kota terkecil Yang memang Belum tersentuh internet Seperti itu Dan supaya Bisa melihat ya Perkembangan Perpolitikan Seperti itu mas Harusnya Menjadi sebuah sentimen Yang positif lah ya Untuk Sektor-sektor Berbasis media Baik Kemudian Kita ke GJTL Mas Seperti apa Analisisnya Oh ya GJTL ini Memang salah satu Emiten berbasis Otomotif ya Dia Juga kemarin Ada peningkatan volume Lalu secara Tekniker Teknikalnya Sedang menguji Resisten di level 940 Mas Kalau memang Dia itu Harusnya bisa Menutup gap ya mas Terdekat itu Ada di 1070 Untuk GJTL sendiri Nah kalau kita Lihat memang Adanya indikasi Penguatan juga Kemarin di salam Otomotif Seperti Imas ya Sehingga ini Menjadi sentimen Positif nih mas Untuk pergerakan GJTL Pada perdagangan Hari ini Seperti itu mas Level Terakhir ada di 930 Kalau mau masuk Belum ya Kita Tunggu saja mas Kalau dia Break dari Resisten di 940 Oke Baik GJTL Sudah dibahas Kemudian kita Ke PNLF Seperti apa Analisisnya mas Oke PNLF Ini memang Masih Menarik ya Walaupun pada Dua hari Perdagangan Terakhir ini Dia mengalami Penurunan Kalau dari Elliot Wave Dia sendiri sekarang Sedang Berada di Wave 2 ya Seperti itu Dia selama tidak Turun Ke level Supportnya Ke bawah level Supportnya Di level 286 Harusnya PNLF ini Berpeluang Untuk ke level 330 sampai 340 mas Jadi saya Rekomendasikan Untuk PNLF ini Untuk Buy on weakness Baik Itu terdiri Sam-sam yang direkomendasikan oleh Mas Sandika Di pagi hari ini Ada SMK SMA mas Kami Kemudian ada Mtek GJTL Dan juga PNLF Kita ke Bahasan berikutnya Yang juga cukup menarik Bagaimana sektor energi Menjadi salah satu Sektor penopang Dari penguatan IHSG Di perdagangan Kemarin Begitu ya Bagaimana Anda Melihat sektor energi Kita akan Bahas usaha jidah Berikut ini Mas Sandika Dan berpisah Tersama kami Saya jadinya Kami akan segera kembali Terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Saya masih berbincang Bersama Mas Sandika Cipta Labora Analis dari PT Kanaka Hita Solvera Mas Sandika Kalau kita lihat Dari sektor energi Menjadi salah satu Sektor penopang Penguatan IHSG Di penutupan perdagangan Kemarin Analisis Anda Seperti apa Dan sejauh mana Ini kemudian Menjadi Satu Sektor Yang juga Memiliki concern Karena terkait dengan Data deflasi Dari China Begitu Oke Mas Kalau kita lihat Memang untuk Saham-saham Berbasis komoditas Batu bara Sedang Ribbon ya Seperti Indikal Kemarin Dan kalau kita Perhatikan Sentimen positifnya Sendiri Datang karena Peningkatan harga Batu bara Dalam beberapa Hari belakangan Terakhir Seperti itu Mas Dia kemarin Sudah di level 140 USD per ton 149 Seperti itu Memang sudah bangkit Dari level 130an Seperti itu Mas Sentimen positifnya Oke Terkait dengan Data deflasi Dari China Sedih Untuk sektor Berbasis komoditas Apakah itu Energi Batu bara Ataupun mungkin Perkebunan Apa yang bisa Dicermati Oke Kalau Cina sendiri Mengalami deflasi Tentunya Menjadi Sentimen negatif Seperti itu Mas Untuk perekonomian Global Karena Ini mengindikasikan Bahwa adanya Pelemahan ekonomi Seperti itu Dan kalau kita Lihat Perdagangan Batu bara Itu memang Ekspornya besar Ke China Seperti itu Kalau China Untuk Industrinya Sendiri Mengurangi Batu bara Penggunaan batu bara Atau Melemah Maka Nantinya Untuk Komoditas batu bara Sendiri Emitternya Kinerjanya Bisa menurun Mas Oke Untuk Saham-saham berbasis Batu bara Jika kemudian Investor Banyak yang Tertarik Untuk bisa Masuk Apakah Sebaiknya Kita melakukan Selective buy Saja Untuk Saham-saham berbasis Batu bara Yang secara market Nggak Mostly Ke China Ada Mungkin Market lainnya Seperti ke India Ataupun ke negara-negara Lain gitu Karena di China Sedang deflasi Ataupun mungkin Market Apa Produsen-produsen Batu bara Yang secara market Mengutamakan Domestic market Obligation Ataupun Suplai Di domestik Mas Andika Oke Kalau pada semester 2 ini Emitter batu bara Terkena sentimen positif Yang karena Biasanya Akhir tahun itu kan Akan adanya Musim dingin Sehingga Untuk Di negara Eropa Dan Asia Timur Itu Mengalami permintaan Batu bara Untuk menghangat ruangan Nah ini memang Akan menjadi sentimen positif Juga nih mas Karena China-nya Sudah Deflasi ya Sedang deflasi Seperti itu Nampaknya Emitter batu bara Tetap akan terjaga Untuk kinerjanya Pada semester 2 ini Karena akan datangnya Musim dingin Seperti itu mas Sehingga Permintaan batu bara global Tetap akan terjaga Walaupun di China-nya Sedang turun Dan Akan lebih ke Benua Eropa Dan ke negara Asia Timur lainnya Karena Adanya Musim dingin Yang datang Di akhir tahun Artinya secara proyeksi Tidak akan ada dampak Yang signifikan Terkait dengan deflasi Dari China Mengingat kebutuhannya Sedih juga akan lebih besar Begitu ya Sampai dengan akhir Tahun 2023 At least Oke Kita ke OPEC Yang tetap Positif Ataupun tetap Optimis lah ya Pada prospek Permintaan minyak Mempertahankan proyeksi Permintaan minyak Yang cukup Tinggi lah Ataupun kuat Di tahun 2024 Karena prospek Pertumbuhan ekoromi dunia Yang sedikit membaik Lalu bagaimana Anda melihat Sam-sam berbasis Minyak Ataupun energi ini Mas Andika Oke Memang Harga minyak Global ini Dalam beberapa Waktu belakangan ini Mengalami Kenaikan ya Karena Untuk Itu ya Seperti Arab Saudi itu Memperpanjang Pemotongan minyak 1 juta Barang per hari Dan produk Pusen raksasa Minyak lainnya Dari negara Rusia Juga memangkas Ekspor minyak Sebesar 300 ribu Barrel per hari Jadi Di tengah Membaiknya Perekonomian dunia Mobilitas kendaraan Di dunia juga Balik normal Setelah pandemi ya Setelah itu Juga adanya Pemotongan minyak Membuat Permintaan minyak Itu Akan meningkat Dengan penawaran Yang Terbatas Karena Untuk Seperti Negara Arab Dan Rusia itu Memotong Atau memangkas Itu ya Ekspor minyaknya Seperti itu Sehingga Untuk Semester 2 ini Harga minyak Masih akan Tetap Bergerak naik Mas Sekarang ini Sudah di 80 USD Per barrel Dan Harusnya Akan terjaga Mas Sampai sisa tahun 2023 ini Baik Kita tinggalkan Beberapa informasinya Yang tadi kita sudah bahas Kita akan lihat Pergerakan dari ASG Di Pembukaan S1 saat ini Dan juga Pergerakannya Sejauh ini Sempat dibuka Menguat Tapi kemudian Menurun signifikan Sejauh ini Berada di zona Merah 0,01% Hingga 0,05% Apa yang menjadi Konsen Dari pelaku pasar Sendiri Sehingga kemudian Pada saat Pembukaan tadi Datanya positif Tapi kemudian Menurun Signifikan lah ya Analisis dari Anda Seperti apa Mas Andika Oke untuk IHSG ya mas Pada pertemuan hari ini ya Betul Di awal Pembukaan S1 hari ini Oke Kalau kita lihat Untuk pergerakan IHSG Mas Menarik mas Untuk di Buy on weakness Karena Di Elliott Wave sendiri Sekarang IHSG itu Sedang membentuk Triangelnya Di Wave E Dari Wave 4 Sehingga Harusnya Setelah ini Untuk IHSG sendiri Berpeluang untuk Balik ke level 6.900 Sehingga 7.000 Mas Untuk membentuk Wave 5 nya Jadi memang Untuk IHSG sendiri Untuk jangka pendeknya Ini hanya akan Koreksi kecil ya Seperti itu Tapi untuk Menengahnya Ke 7.000 Mas Baik Dan secara Jangka menengah Akan bisa naik Ke 7.000 Sampai akhir tahun Kira-kira Di berapa Untuk target IHSG Mas Andika Oke IHSG Kalau target saya sendiri Di akhir tahun Di range level 7.100 Hingga 7.200 Oke Baik Kita lihat Sam-Sam yang masuk Dengan jajaran Tab Genes Dan Tab Losers Untuk Tab Genes Ada Telkom GoTo Cyber Kemudian juga BMRI Maha SMSM EMTK MITI Sementara Sam-Sam yang berbasis Ataupun masuk ke dalam Tab Losers Di pergerakan Perdagangan Sesehatu hari ini adalah Ada Astra International ITMG VKTR MDKA United Directors Akra Film E-Satware Dan juga HRTA Menarik Gias sedang digelar Tapi kemudian Astra Internasional Malah Turun Mas Analisi seri Anda Seperti apa? Untuk Astra ya? Ya Kalau kita lihat Kemarin Imas Nampaknya terkena Sentimen positif Gias ya Karena Kalau Imas sendiri Pergerakan harganya Itu Ribbon ya Karena sudah Jenuh jual Seperti itu Kalau Kita lihat Untuk Astra sendiri Memang ada gap nih mas Di 625 Sekarang Pergerakan harganya Di 6775 Sehingga memang Secara teknikal Harusnya Untuk Astra sendiri ini Berpotensi untuk Menutup gap Turun mas Ke level 6.625 Baik Apa yang bisa Dimanfaatkan Dari Pelemahan Astra Internasional Mas Sani Kaksusnya Untuk mereka Yang Mungkin Cukup Apa Namanya Menandai Astra Internasional Supaya Kemudian Bisa Masuk Di harga Diskon Oke Kalau kita Lihat ya Memang Industri Otomotif Lagi Bagus ya mas Seperti itu Dengan ada Sentimen Mobil listrik Seperti itu Dan tentunya Nanti Emiten Emiten Otomotif Akan Diversifikasi Ke Mobil listrik Dan juga Kalau kita Lihat Astra Internasional Ini Masih Didukung Oleh Anak Usahanya Yang Bergerak Di bidang Pertambangan Dan CPO Karena Pertambangan Juga Masih Bagus Seperti itu Sehingga Memang Harusnya Sampai Astra Internasional Masih Bisa Kita Koleksi Dan Harusnya Dengan Penurunan Di Astra Internasional Kedepannya Bisa Dimanfaatkan Oleh Pala Peraku Pasar Untuk Lakukan Aksi By On Witness Di Saham Astra Internasional Baik Itu Tadinya Beberapa Analisis Terkait Dengan Sampilan Kemudian IISG Dan Beberapa Isu Global Dan Signifikansinya Terhadap Bursa Dalam Negeri Mas Sadiqa Terima Terima kasih Sudah Bergabung Bursama Kami Sukses Untuk Anda Sampai Jumpa Oke Mas Terima Kasih Baik Semoga Ini dapat Menjadi Referensi Dan Informasi Untuk Anda Investor Dari ID External Namun Sekali lagi Keputusan Investasi Kembali Ke Anda Negative David Yep You You You